Inilah titik terparah yang menjadi akses utama kendaraan roda 4 dan roda 2 di Simpang Gerem Cilegon, Banten. Kendaraan dari arah Jakarta dan sebaliknya tersendat di pintu tol Tangerang Merak dengan kondisi jalan rusak parah. Lubang di sepanjang jalur utama digenangi air. Ini baru diperbaiki sebagian jalan. Pengerjaan pelebaran jalan dan jembatan di jalur Panturapati, Jawa Tengah menyebabkan lalu lintas tersendat. Pengecoran dilakukan di salah satu sisi jalan menyebabkan pengguna jalan harus bergantian melintas. Sementara, pengecoran sisi lainnya belum bisa digunakan. Perbaikan jalan akan dikebut hingga H-7. Baru tadi sore, Mas. Ini kira-kira sebelum leban bisa dipungsikan nggak? Oh, belum bisa, Mas. Belum bisa. Kira-kira masih setengah bulan lagi. Dua pekan jelang lebaran, jalur Surabaya-Banyuwangi masih jauh dari harapan. Selain jalan, jembatan juga masih dibiarkan rusak. Perbaikan jalan terhenti tanpa kejelasan. Warga terpaksa bergantian mengatur lalu lintas karena banyaknya tumpukan material di sepanjang jalan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sementara di Boni, Sulawesi Selatan, jalur mudik lebaran mengalami longsor. Akibatnya jalur Trans-Sulawesi terputus dan tertimbun material longsor. Kemacetan panjang terjadi di jalur yang menghubungkan kota Makassar dan wilayah timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dua kendaraan berat dikerahkan untuk membersihkan longsoran. Di depo induk stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, sejumlah mekanik sibuk memperbaiki gerbong dan lokomotif kereta yang rusak. Roda, mesin loko, dan besi pengait gerbong menjadi fokus utama perbaikan. Disinggung tentang kerusakan jalan di sejumlah titik, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bahwa jelang lebaran, semua pekerjaan dan perbaikan sudah rampu. Target selesai padahal minus 10 sepertinya masih jauh dari harapan. Kemacetan panjang di jalur mudik masih membayangi para pengguna jalan saat arus mudik tiba di Liputan Trans 7.